Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kali ini akan dibacakan artikel yang berjudul Nasihat para Wali Allah. Kumpulan beberapa wasiat dan nasihat yang dimuat di paraaulia.blogspot.com. Nabi Muhammad SAW. Marifat adalah modalku. Akal fikiran adalah sumber agamaku. Cinta adalah dasar hidupku. Rindu kendaraanku. Zikrullah adalah kawan dekatku. Keteguhan adalah perbendaharaanku. Duka adalah kawanku. Ilmu adalah senjataku. Ketabahan adalah pakaianku. Kerelaan adalah sasaranku. Fakr, kesederhanaan adalah kebanggaanku. Menahan diri adalah pekerjaanku. Keyakinan adalah makananku. Kejujuran adalah perantaraanku. Ketaatan adalah ukuranku. Berjihad adalah perangaiku. Dan hiburanku adalah sholat. Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia. Karena sesungguhnya aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau. Jadikan cintamu kepadaku. Sebab tempat kembalimu adalah kepadaku. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari surga. Putuskan harapan dari makhluk. Karena sesungguhnya mereka itu sedikitpun tidak ada kuasa di tangan mereka. Rajinlah mengerjakan sembahyang tahajud. Karena sesungguhnya pertolongan itu beserta kiamulail. Nabi Muhammad SAW bersabda. Wahai Ali, apakah engkau menginginkan 600 ribu kambing, 600 ribu dinar atau 600 ribu kalimat? Lalu, Imam Ali SAW menjawab. Wahai Rasulullah, aku menginginkan 600 ribu kalimat. Lalu Rasulullah bersabda, Wahai Ali, aku akan meringkas 600 ribu kalimat itu dalam 6 kalimat. 1. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba mengerjakan yang bukan kewajiban mereka, maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan kewajibanmu. 2. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat. 3. Apabila manusia sibuk mengurusi aib, celah, orang lain, maka uruslah aibmu sendiri. 4. Jika manusia saling memperindah dunianya, maka hiasilah akhiratmu. 5. Dan jika engkau melihat manusia sibuk dengan memperbanyak amal, maka beramallah yang ikhlas. 6. Dan ketika engkau melihat manusia menjadikan makhluk sebagai perantaranya, maka jadikanlah Allah sebagai perantaramu. Sesungguhnya orang yang paling dibenci dihadapan Allah Ta'ala ialah orang yang ditinggalkan Allah Ta'ala bersendirian. Ia tersesat dari jalan yang benar dan bergerak tanpa petunjuk. Apabila ia dipanggil kepada perkebunan dunia ini, ia giat. Tetapi apabila ia dipanggil ke perkebunan akhirat, ia enggan serta bertangguh. Seakan-akan untuk apa yang ia giat adalah wajib baginya. Sedangkan segala yang untuk itu, ia enggan tidak dituntut darinya. Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajahu, Ketahuilah, sesungguhnya kalian akan mati dan setelah itu dibangkitkan. Kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas semua amal kalian, serta mendapatkan balasan yang setimpal. Karena itu jangan tertipu kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini penuh ujian, bersifat sementara dan syarat dengan tipu daya. Semua yang ada di dalamnya akan musnah. Para penghuninya pun saling berebut untuk memperolehnya. Ketahuilah, kalian beserta segala perhiasan kehidupan dunia akan mengalami hal yang sama dengan mereka yang terdahulu, orang-orang yang panjang umurnya dan lebih megah rumahnya. Sekarang jasad mereka telah menjadi tulang belulang, rumah mereka kosong. Mereka berada di kubur dekat dan penghuninya terasingkan. Mereka digerogoti oleh cacing, tertimbun oleh bebatuan dan pasir. Bayangkan kalian kelak akan menjadi seperti mereka, tubuh kalian hancur dan sendiri dikubur. Apa yang akan terjadi dengan kalian jika kiamat tiba? Semua yang dikubur dibangkitkan dan segala rahasia yang tersembunyi dalam dada dibongkar. Pada saat itulah setiap jiwa akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Hapalkanlah lima hal ini. 1. Seorang hamba hendaknya tidak berharap kecuali kepada Allah SWT. 2. Seorang hamba hendaknya hanya takut akan dosa-dosanya. 3. Seorang yang bodoh hendaknya tidak merasa malu untuk bertanya. 4. Seorang yang berilmu ketika ditanya tentang sebuah persoalan dan tidak mengetahui jawabannya. Hendaknya tidak malu untuk mengatakan, Allah SWT yang maha mengetahui. 5. Bagi iman, sabar ibarat kepala sebuah tubuh, sehingga tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Assyahid Sayyidina Hassan Syababul Janah Radiyallahu Anhu. Tinggalkan apa yang meragukan hatimu, beralihan kepada sesuatu yang tidak meragukan hatimu, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa ketenangan di dalam hati. Manusia celaka karena tiga hal, sombong, rakus, dan dengki. Sombong adalah penyebab rusaknya agama dan karena sifat inilah iblis mendapat laknat. Rakus adalah musuh bagi hati manusia dan karena sifat inilah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dengki adalah menuju kejahatan dan karena sifat inilah kabil membunuh habil. Assyahid Sayyidina Hussein Syababul Janah Radiyallahu Anhu. Bila mana dunia dianggap sesuatu yang sangat berharga, maka sesungguhnya pahala Allah SWT adalah lebih berharga dan lebih mulia. Bila mana tubuh ini dirawat hanya untuk menyambut kematian, maka terbunuhnya seseorang dengan pedang di jalan Allah SWT lebih utama. Bila mana riski yang sudah ditentukan, maka sedikitnya keserakahan seseorang dalam berusaha adalah lebih baik. Bila mana harta benda dihimpun hanya untuk ditinggalkan, maka apa gunanya seorang pelit terhadap sesuatu yang pasti ia tinggalkan. Sabar adalah mahkota, kesetiaan adalah harga diri, memberi adalah kenikmatan, banyak bicara adalah membual, omong kosong, tergesa-gesa adalah kebodohan, kebodohan adalah aib, berlebih-lebihan. Dalam berkata, adalah omong kosong, berteman dengan orang yang ahli berbuat hina adalah kejahatan dan berteman dengan ahli kevasikan adalah pusat prasangka buruk. Bila mana dirimu digigit oleh kekejaman masa, maka janganlah kamu mengadu kepada manusia. Dan janganlah kamu meminta selain kepada Allah Tuhan yang maha penolong, yang maha tahu dan yang maha benar. Karena seandainya kamu hidup dan kamu telah berkeliling dari belahan barat sampai ke belahan timur, maka tentu kamu tidak menemukan seorang pun yang mampu membuat orang lain bahagia atau sengsara. Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham, Radiallahu Anhu 10 Pesan Ibrahim bin Adham 1. Kalian mengenal Allah tetapi kalian tidak menunaikan haknya. 2. Kalian mengaku mencintai Rasulnya, tetapi kalian meninggalkan sunahnya. 3. Kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. 4. Kalian banyak diberi nikmat karunia, akan tetapi kalian tidak mensyukurinya. 5. Kalian mengatakan bahwa setan adalah musuh, tetapi kalian justru mengikuti langkahnya. 6. Kalian mengaku bahwa surga adalah benar adanya, namun kalian tidak melakukan amalan-amalan yang mengantar ke sana. 7. Kalian mengaku bahwa neraka adalah benar adanya, tetapi kalian tidak lari dari panas siksanya. 8. Kalian mengaku bahwa kematian benar adanya, namun kalian tidak mempersiapkan diri ke sana. 9. Kalian sibuk mengurusi kekurangan orang lain, tetapi kalian lupa akan kekurangan diri sendiri. 10. Kalian menguburkan jenazah, akan tetapi tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Ada tujuh perkara yang perlu diingat. 1. Orang yang banyak bicara, janganlah kamu harapkan sangat kesadaran hatinya. 2. Orang yang banyak makan, janganlah kamu harapkan sangat kata-kata hikmat darinya. 3. Orang yang banyak bergaul dengan manusia, janganlah kamu harapkan sangat kemanisan ibadahnya. 4. Orang yang cinta kepada dunia, janganlah kamu harapkan sangat husnul hatimahnya. 5. Orang yang memilih berkawan dengan orang yang zalim, janganlah kamu harapkan sangat kelurusan agamanya. 6. Orang yang mencari keridan manusia, janganlah harapkan sangat akan keredan Allah SWT daripadanya. Sayyidina al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Radiyallahu Anhu, Wahai nafsu hentikanlah kecondonganmu kepada dunia dan kecenderungan untuk meramaikannya. Tidaklah engkau menjadikan sebagai pelajaran terhadap para pendahulumu yang telah ditelan bumi serta para sahabatmu yang telah membuatmu bersedih karena kepergiannya. Demikian juga kawan-kawanmu yang telah berpindah ke dalam tanah. Mereka sekarang telah berada di dalam perut bumi. Di balik permukaannya, kebaikan-kebaikan mereka ikut lebur menyatu di dalamnya. Sudah berapa banyak manusia-manusia yang telah dibinasakan oleh kekejaman masa dari abad ke abad, serta beberapa banyak manusia-manusia yang telah dirusak oleh bumi dengan bencana-bencananya, lalu mereka ditenggelamkan di dalam gumpalan tanahnya, dari berbagai jenis manusia yang pernah engkau ajak bergaul dan kemudian mereka kamu antarkan ke dalam kuburnya. Betapa banyak manusia yang telah ditipu oleh dunia dari mereka yang justru mendiaminya, dan betapa banyak manusia yang telah dibanting oleh dunia dari mereka yang justru menempatinya, lalu dunia itu tidak mau mengangkatnya lagi dari keterpelesetannya, tidak menyelamatkannya dari kebinasaannya, tidak menyembuhkan dari kepedihannya, tidak membebaskannya dari penyakitnya, dan tidak melepaskannya dari penderitaannya. Amal yang paling utama di sisi Allah SWT, adalah sesuatu yang dilakukan menurut Sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang yang menjadi pimpinan para manusia adalah orang-orang yang bermurah hati dan bertakwa, sedangkan di akhirat nanti, yang mulia adalah orang-orang ahli agama, ahli keutamaan dan orang ahli ilmu yang bertakwa, karena sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Sesungguhnya petir dapat menyambar seorang mukmin atau bukan, tetapi tak akan menyambar orang yang berzikir. Wahai putraku hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya merupakan kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, tak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Seburuk-buruknya seorang teman itu adalah seseorang yang hanya menemanimu ketika kamu kaya dan meninggalkanmu ketika kamu miskin. Jika engkau menginginkan suatu kenikmatan dapat terus engkau nikmati, perbanyaklah mensyukurinya. Jika engkau merasa riski lambat datang, perbanyaklah istighfar. Jika engkau ditimpa kesedihan, perbanyaklah membacalah haulah wala kuwata ilabilah. Jika engkau takut, ucapkanlah hasbunallah wani mal wakil. Jika engkau kagum terhadap sesuatu, ucapkanlah masya Allah, la kuwata ilabilah. Jika engkau dihianati, bacalah wa ufawidu amri ilaullah, inaloha basirun bil ibad. Jika engkau ditimpa kesumpekan, ucapkanlah la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minas zalimin. Sayyidina al-Imam Jafar as-Saudik, Amudusi Saraf, radiyallahu anhu. Keseimbangan tobat dan ibadah akan menimbulkan perilaku yang baik yang mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan tobat kita akan menyadari akan semua kesalahan yang pernah kita lakukan, dan dengan tobat pula dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah, apabila Allah menghendaki seseorang menjadi baik, maka dia membuatnya menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Tiada bekal yang lebih utama daripada takwa, tiada sesuatu yang lebih baik daripada diam, tiada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan, tiada penyakit yang lebih parah daripada berbohong. Jika engkau mendengar suatu kalimat dari seorang muslim, maka bawalah kalimat itu pada sebaik-baiknya tempat yang engkau temui, jika engkau tidak mampu untuk mendapatkan wadah tempat kalimat tersebut, maka celalah dirimu sendiri. Barang siapa yang menjaga hatinya dari kelalaian berzikir, melindungi dirinya dari jerat syahwat, serta menjaga akalnya dari penyimpangan, dia akan dikelompokkan ke dalam golongan mereka yang hidup hatinya. Kemudian bagi mereka yang menjaga diri dari memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, yang memelihara keimanannya dari bit'ah-bit'ah yang merusak, serta memelihara hartanya dari sesuatu yang haram, maka dirinya akan dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jika engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai dari perbuatan saudaramu, maka carilah satu, atau bahkan sampai tujuh puluh alasan, untuk membenarkan perbuatan saudaramu itu. Jika engkau masih belum mendapatkannya, maka katakanlah, semoga ia mempunyai alasan tertentu, kenapa berbuat demikian, yang aku tidak mengetahuinya. Duhai anakku, barang siapa membuka aib orang lain, maka aib keturunannya akan tersingkap. Barang siapa menghunus pedang seorang yang bengis, maka dia akan terbunuh darinya. Barang siapa menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Barang siapa memasuki tempat-tempat yang biasa dikunjungi orang-orang bodoh, maka dia akan direndahkan. Barang siapa bergaul dengan ulama, dia akan dimuliakan. Dan barang siapa memasuki tempat-tempat kemaksiatan, maka dia akan dituduh berbuat maksiat. Imam Hasan Basri, Radiaullohu Anhu. Hidup di dunia bagaikan ular berbisa yang lembut sentuhannya dan racunnya akan mematikan. Berhati-hatilah hidup di dunia yang penuh pesona, rayuan, dan godaan. Engkau tidak akan memperoleh hakikat iman selama engkau mencelah seseorang dengan sebuah aib yang ada pada dirimu sendiri. Perbaikilah aibmu, baru kemudian engkau perbaiki orang lain. Setiap kau perbaiki satu aibmu, maka akan tampak aib lain yang harus kau perbaiki. Akhirnya kau sibuk memperbaiki dirimu sendiri. Dan sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak ada hari seperti hari kiamat, hari di mana aib terbuka dan mata menangis. Orang zuhud itu mempunyai tiga syarat. Satu, sedikit sekali menggemari dunia, sederhana dalam menggunakan segala miliknya, menerima apa yang ada, juga tidak merisaukan segala sesuatu yang tidak ada, akan tetapi giat dalam bekerja, karena bekerja adalah mencari riski, sedangkan mencari riski, suatu kewajiban. Dua, pujian dan celaan adalah hal yang sama, tidak bergembira bila mendapat pujian, juga tidak bersedih jika mendapat celaan atau hinaan. Tiga, mengutamakan ridho Allah subhanahu wa ta'ala daripada ridho manusia atau merasa tenteram jiwanya bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa bahagia sebab dapat mentaati semua tuntutannya. Imam Muhammad Asyafi, radiaullohu anhu, cintailah orang soleh, karena mereka memiliki kesolehannya, cintailah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam, karena dia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan cintailah Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia kecintaan Nabi dan orang soleh. Dunia adalah tempat yang licin dan menggelincirkan, rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan, perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan, kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan, bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka memohonlah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, terimalah dengan hati yang lapang segala karunianya. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga miring dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan janganlah terlalu banyak berangan-angan. Menganggap benar dengan hanya satu pandangan merupakan suatu bentuk ketertipuan. Berpegangan dengan suatu pendapat itu lebih selamat daripada berkelebihan dan penyesalan. Melihat dan berpikir, keduanya akan menyingkap keteguhan hati dan kecerdasan. Bermusyawara dengan orang bijak merupakan bentuk kemantapan jiwa dan kekuatan mata hati. Ketahuilah bahwa orang yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan selamat. Barang siapa yang bersemangat dengan agamanya, ia pun akan selamat dari kerusakan, dan barang siapa yang berlaku zuhud dengan urusan dunianya, niscaya kelak pahala Allah subhanahu wa ta'ala, akan nampak indah di matanya. Tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukannya yang bertengger di kepala. Jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, maka janganlah kehebatan itu menjadikan kalian lengah dan terheran-heran kepadanya sampai kamu mengetahui secara persis atas apa yang dikerjakannya itu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika rasa ujub menghinggapi aktivitasmu, maka lihatlah keridan siapa yang kau harapkan, pahala mana yang kau suka, sangsi mana yang kau benci. Maka jika engkau memikirkan satu di antara kedua hal ini, niscaya akan hadir di depan matamu apa yang sudah kamu lakukan. Bit'ah itu terbagi menjadi dua macam, segala sesuatu yang baru dan tidak sejalan dengan Al-Quran, Sunnah, Atsar, Ijma itu merupakan Bit'ah dalalah, Bit'ah yang sesat. Sementara jika sesuatu yang baru itu tidak berseberangan dengan Al-Quran, Hadis, Atsar dan Ijma maka sesuatu yang baru itu disebut Bit'ah Hasanah, Bit'ah yang baik. Barang siapa yang dipancing untuk marah, namun ia tidak marah, maka dia tak ubahnya keledai, dan barang siapa yang diminta keridoanya namun tidak rido, maka dia adalah saitan. Tawadu adalah perkara yang sangat diidam-idamkan. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukannya sendiri. Akan tetapi tawadu dihadapan orang yang tidak bis menghargai orang lain merupakan bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Dasar ilmu adalah kemantapan dan buahnya adalah keselamatan. Dasar warah, menjaga diri dari sesuatu yang meragukan, adalah kona'ah, menerima karunia Allah SWT dengan dada yang lapang, dan buahnya adalah ketenangan batin. Dasar kesabaran adalah keteguhan hati dan buahnya adalah kemenangan. Dasar suatu aktivitas adalah taufik, pertolongan Allah SWT, dan buahnya adalah kesuksesan. Dasar tujuan akhir dari segala perkara adalah sidik, benar. Di antara orang yang tidak mempunyai harga diri adalah mereka yang dengan mudahnya memberitahukan usianya kepada orang lain. Karena kalau usianya lebih muda, tentu mereka akan menganggapnya rendah dan jika usianya lebih tua, tentu mereka akan beranggapan bahwa ia sudah pikun. Siapa yang merasa bahwa dalam dirinya terkumpul dua cinta, cinta dunia dan cinta kepada penciptanya, maka ia telah berdusta. Jika kalian melihat kitab yang di dalamnya ada catatan tambahan dan perbaikan, maka lihatlah kebenaran yang ada di dalamnya. Terimalah dariku tiga hal, 1. Jangan berbicara panjang lebar tentang sesuatu yang tidak baik perihal sahabat Rasulullah SAW, karena kelak Rasulullah SAW nantinya yang akan menjadi seterumu. 2. Janganlah kamu sibukkan dirimu dengan ilmu kalam, sesungguhnya aku telah melakukan kajian dengan ahli ilmu kalam dan mereka telah melakukan taktil, meniadakan sifat Allah SWT. 3. Dan janganlah menyibukkan dirimu dalam nujum, ramalan dengan bintang. Sayyidina Al-Imam Qutbil Rabbani Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, Radiaullahu Anhu. Hai orang-orang yang lalai, secara terang-terangan engkau menentang Allah SWT yang maha benar dengan bermaksiat kepadanya tetapi merasa aman dari siksanya. Ketahuilah tak lama lagi rasa aman itu akan berubah menjadi ketakutan, masa luangmu menjadi kesempitan, kesehatanmu menjadi sakit, kemulianmu menjadi kehinaan, kedudukanmu menjadi rendah, kekayaanmu menjadi kemiskinan. Ketahuilah rasa aman dari siksa Allah SWT azawajalayang akan kau peroleh di hari kiamat sesuai dengan rasa takutmu kepadanya di dunia ini. Sebaliknya, ketakutanmu di hari kiamat sesuai rasa amanmu dari siksa Allah di dunia. Sayangnya, engkau tenggelam di dunia dan terperosok ke lembah kelalaian, sehingga cara hidupmu seperti hewan. Yang kalian ketahui hanya makan, minum, menikah dan tidur. Keadaan kalian ini tampak nyata bagi orang-orang yang berhati suci. Rasa rakus terhadap dunia, keinginan untuk mencari dan menumpuk-numpuk harta telah memalingkan kalian dari jalan Allah dan pintunya. Hai yang ternoda karena ketamakannya, andai kata kau bersama penghuni bumi bersatu untuk mendatangkan sesuatu yang bukan bagianmu, maka kalian semua tidak akan mampu mendatangkannya. Oleh karena itu tinggalkanlah rasa tamak untuk mencari sesuatu, rezeki, yang telah ditetapkan untukmu, maupun yang tidak ditetapkan untukmu. Apakah pantas bagi seorang yang berakal untuk menghabiskan waktunya memikirkan sesuatu yang telah selesai pembagiannya? Tabir penutup kalbumu tak akan tersibak selama engkau belum lepas dari alam ciptaan, tidak berpaling darinya dalam keadaan hidup selama hawa nafsumu belum pupus, selama engkau melepaskan diri dari kemaujudan dunia dan akhirat, selama jiwamu belum bersatu dengan kehendak Allah SWT dan cahayanya. Jika jiwamu bersatu dengan kehendak Allah SWT dan mencapai kedekatan dengannya lewat pertolongannya, makna hakiki bersatu dengan Allah SWT ialah berlepas diri dari makhluk dan kedirian, serta sesuai dengan kehendaknya tanpa gerakmu, yang ada hanya kehendaknya. Inilah keadaan fana dirimu, dan dalam keadaan itulah engkau bersatu dengannya, bukan bersatu dengan ciptaannya. Sesuai firman Allah SWT, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Anakku pertama-tama nasehatilah dirimu, kemudian nasehatilah orang lain. Perhatikanlah dirimu, jangan mengurusi orang lain. Jangan mengurusi orang lain selama dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Sungguh celaka, engkau mengetahui cara menyelamatkan orang lain. Engkau buta, bagaimana dapat menuntun orang lain? Hanya yang memiliki penglihatan tajamlah yang mampu menuntun umat manusia. Hanya orang yang mengenal Allah SWT lah yang dapat mengembalikan manusia ke jalannya. Seseorang yang tidak mengenalnya, bagaimana dapat menuntun umat manusia ke jalannya? Kalian menghadiri majelis ilmu hanya untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan duniawi kalian, bukan untuk mengobati penyakit hati. Kalian tidak mendengarkan nasehat para penceramah, tetapi meneliti kesalahan mereka, kemudian menghina dan menertawakannya, kalian juga bermain-main dalam majelis. Sesungguhnya kalian sedang mempertaruhkan diri kepada Allah SWT yang maha agung dan maha mulia. Segeralah bertobat, jangan mencontoh musuh-musuh Allah SWT. Berusahalah untuk mengambil manfaat dari apa yang kalian dengar. Sheikh Imam Al-Ghazali, Radiaullahu Anhu, Renungkanlah pendeknya umurmu. Andai kata engkau berumur 100 tahun sekalipun, maka umurmu itu pendek jika dibandingkan dengan masa hidupmu kelak di akhirat yang abadi, selama-lamanya. Coba renungkan agar dapat beristirahat, pensiun, selama 20 tahun. Dalam satu bulan atau setahun engkau sanggup menanggung berbagai beban berat dan kehinaan di dalam mencari dunia. Tetapi mengapa engkau tidak sanggup menanggung beban ibadah selama beberapa hari demi mengharapkan kebahagiaan abadi di akhirat nanti? Jangan panjang angan-angan, engkau nanti akan berat untuk beramal. Yakinilah bahwa tak lama lagi engkau akan mati. Katakan dalam hatimu, Pagi ini aku akan beribadah meskipun berat, siapa tahu nanti malam aku mati. Malam ini aku akan sabar beribadah, siapa tahu besok aku mati. Sebab, kematian tidak datang pada waktu, keadaan dan tahun tertentu, yang jelas pasti ia datang. Oleh karena itu, mempersiapkan diri menyambut kedatangan maut lebih utama daripada mempersiapkan diri menyambut dunia. Bukankah kau menyadari betapa pendek hidupmu di dunia? Bukankah bisa jadi ajalmu hanya tersisa satu tarikan dan hembusan nafas atau satu hari? Setiap hari lakukanlah hal ini dan paksakan dirimu untuk sabar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata engkau ditakdirkan untuk hidup selama 50 tahun dan kau biasakan dirimu untuk sabar beribadah, nafsmu akan tetap berontak, tetapi ketika maut menjemput kau akan berbahagia selama-lamanya. Tetapi, ketika engkau tunda-tunda dirimu untuk beramal, dan kematian datang di waktu yang tidak kau perkirakan. Kehidupan seorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna, kecuali mengikuti jalan Allah yang dilalui secara bertahap. Tahapan-tahapan itu antara lain, tobat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta, makrifat, dan ridha. Karena itu seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwa dan ahlaknya. Sementara itu, hati adalah cermin yang sanggup menangkap makrifat. Dan kesanggupan itu terletak pada hati yang suci dan jernih. Berbicara tentang nasihat, kulihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab, nasihat seperti zakat, nisyapnya adalah kemampuan untuk memetik nasihat itu bagi dirinya sendiri. Seseorang yang belum mencapai nisyap, bagaimana ia akan mengeluarkan zakat? Dan seorang yang tak memiliki cahaya, bagaimana dapat dijadikan sebagai alat penerang oleh orang lain? Bagaimana bayangan akan lurus jika kayunya bengkok? Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam alaihi salam, Nasihatilah dirimu, jika kau mampu memetik nasihat, maka nasihatilah orang lain. Jika tidak, maka malulah kepadaku, barang siapa hendak mengetahui aib-aibnya, maka ia dapat menempuh empat jalan berikut. Satu, duduk di hadapan seorang guru yang mampu mengetahui keburukan hati dan berbagai bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian ia memasrahkan dirinya kepada sang guru dan mengikuti petunjuknya dalam bermujahadah membersihkan aib itu. Ini adalah keadaan seorang murid dengan sheikhnya dan seorang pelajar dengan gurunya. Sang guru akan menunjukkan aib-aibnya dan cara pengobatannya, tapi di zaman ini guru semacam ini langka. Dua, mencari seorang teman yang jujur, memiliki basi roh, mata hati yang tajam, dan berpegangan pada agama. Ia kemudian menjadikan temannya itu sebagai pengawas yang mengamati keadaan, perbuatan, serta semua aib batin dan zohirnya, sehingga ia dapat memperingatkannya. Demikian inilah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang cerdik, orang-orang terkemuka dan para pemimpin agama. Tiga, berusaha mengetahui aib dari ucapan musuh-musuhnya. Sebab pandangan yang penuh kebencian akan berusaha menyingkapkan keburukan seseorang. Bisa jadi manfaat yang diperoleh seseorang dari musuh yang sangat membencinya dan suka mencari-cari kesalahannya adalah lebih banyak dari teman yang suka bermanis muka, memuji dan menyembunyikan aib-aibnya. Namun, sudah menjadi watak manusia untuk mendustakan ucapan musuh-musuhnya dan menganggapnya sebagai ungkapan kedengkian. Tetapi, orang yang memiliki mata hati jernih mampu memetik pelajaran dari berbagai keburukan dirinya yang disebutkan oleh musuhnya. 4. Bergaul dengan masyarakat Setiap kali melihat perilaku tercelah seseorang, maka ia segera menuduh dirinya sendiri juga memiliki sifat tercelah itu. Kemudian ia tuntut dirinya untuk segera meninggalkannya. Sebab, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Ketika melihat aib orang lain ia akan melihat aib-aibnya sendiri. Sangat jauh jika bermaksud memaknai sehat atau kenyang tanpa mengalami sendiri rasa sehat atau kenyang. Mengalami mabuk lebih jelas daripada hanya mendengar tentang arti mabuk, meskipun yang mengalaminya mungkin belum pernah mendengar teori mabuk. Maka mengetahui arti dan syarat-syarat zuhud tidak sama dengan bersifat zuhud. Kehidupan seorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna, kecuali mengikuti jalan Allah SWT yang dilalui secara bertahap. Tahapan-tahapan itu antara lain, tobat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta, makrifat, dan ridha. Karena itu seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwa dan ahlaknya. Sementara itu, hati adalah cermin yang sanggup menangkap makrifat. Dan kesanggupan itu terletak pada hati yang suci dan jernih. Sayyidina al-Imam Syekh Abu Hassan Ali Ash-Shazili, Radiaullohu Anhu Jika kasyaf bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah kasyaf dan berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Katakan pada dirimu sesungguhnya Allah SWT menjamin keselamatan saya dalam kitabnya dan sunnah rasulnya dari kesalahan, bukan dari kasyaf, ilham, maupun musyahadah sebelum mencari kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Jika engkau menginginkan bagian dari anugerah para wali, berpalinglah dari manusia kecuali dia menunjukkanmu kepada Allah SWT dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Manakala zikir terasa berat di lisanmu, sementara pintu kontemplasi tertutup, ketahuilah bahwa hal itu semata-mata karena dosa-dosamu atau kemunafikan dalam hatimu. Tak ada jalan bagimu, kecuali bertaubat, memperbaiki diri, hanya menggantungkan diri kepada Allah SWT dan ikhlas beragama. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan kepada Allah SWT melalui kontemplasi, menjauhkan diri segala hal selain Allah SWT. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin, agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani. Tuntaskan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian, kalian bisa tergolong orang-orang soleh. Sayyidina al-Imam Muhammad Maula ad-Dawilai radiaullohu anhu. Sesungguhnya aku tidak takut miskin, sebab yakin bahwa karunia Allah lebih dekat dari yang di tanganku. Sesungguhnya aku tidak membenci kematian, sebab yang membenci kematian berarti membenci bertemu dengan Allah SWT. Aku tidak pernah membenci tamu, meskipun tidak memiliki sesuatu yang dapat aku hidangkan. Syekh Abdurrahman Asegaf berkata, Bila mana ayahku sedang membaca satu ayat Al-Quran, maka lidah beliau seolah-olah menjadi bara. Dan tak lama kemudian akan terlihat bibir beliau terbakar, karena dasyatnya rasa hauf beliau kepada Allah SWT. Dan ayahandaku pernah berkata kepadaku, kalau sekiranya lidahku berada di luar badanku ketika aku sedang membaca ayat Al-Quran, niscaya akan aku bakar lidahku dengan tanganku sendiri sebagai peringatan bagi diriku sendiri agar bertakwa kepada Allah SWT. Sayyidina Al-Imam Al-Quds Syekh Abdurrahman Asegaf, Radiyallahu Anhu Al-Muqodam Atsani Li As-Saadati Ba'alawi Semua manusia membutuhkan ilmu, ilmu membutuhkan amal, amal membutuhkan akol, akol membutuhkan taufik dan taufik adalah pemberian Allah SWT. Setiap ilmu tanpa amal, maka batil. Setiap ilmu dan amal tanpa niat, maka tiada bernilai. Setiap ilmu, amal dan niat tanpa sesuai dengan sunnah, maka tertolak. Setiap ilmu, amal, niat dan sesuai sunnah, tanpa warah, maka suatu kerugian. Dihawatirkan pelakunya akan kehilangan semuanya di saat hari ditimbangnya amal. Janganlah engkau beranggapan bahwa amalan-amalan lahirmu itu bernilai. Sedikit dari amalan batin lebih baik dari lautan amalan lahir. Obatnya hati adalah tidak tergantung pada makhluk. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid, maka ia seperti monyet. Barang siapa yang tidak menelaah dan mempelajari kitab ihya, maka ia tidak punya rasa malu. Al-Imam Muhyinn Nufus Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Akbar, Radiyallahu Anhu. Di antara waktu yang bernilai tinggi, merupakan pembuka pembendaharaan ilahi, di antara zuhur dan asyar, maghrib dan isya dan tengah malam terakhir sampai ba'dah subuh. Sumber segala kebaikan dan pangkal segala kedudukan dan keberkahan akan dicapai melalui ingat mati, kubur dan bangkai. Keridan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya terletak pada mutala'ah, mempelajari dan memperdalam, Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab agama Islam. Meninggalkan dan menjauhi gibah adalah raja atas dirinya, menjauhi naimah, mengadu domba adalah ratu dirinya, baik sangka kepada orang lain adalah wilayah dirinya, duduk bercampur dalam majelis zikir adalah keterbukaan hatinya. Peraslah jasadmu dengan mujahadah, memerangi hawa nafsu dunia, sehingga keluar minyak kemurnian. Barang siapa yang menginginkan keridan Allah, hendaklah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena keajaiban dan kelembutan Allah terdapat pada akhir malam. Jangan kau abaikan sedekah pada setiap hari sekalipun sekecil atong, perbanyaklah baca Al-Quran setiap siang dan malam hari. Ciri-ciri orang yang bahagia adalah mendapatkan taufik dalam hidupnya, banyak ilmu dan amal serta baik perangai maupun tingkah lakunya. Orang yang berakal adalah yang diam, tidak bicara sembarangan, orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang banyak sedih, merasa bersalah. Orang yang roja, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang banyak melakukan ibadah. Orang yang mulia adalah yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang didambakan hidupnya. Orang yang bertaubat adalah yang menyesali perbuatannya, menjauhi pendengaran yang tidak bermanfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Qutbil Irfan Al-Habib Ali As-Sakran, radiallahu anhu. Barang siapa memiliki hubungan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia dengan terbiasa menghadiahkan pahala membaca Al-Quran, zikir, doa, sedekah dan ibadah lainnya, maka kelak dikubur dia tidak akan merasa kesepian. Bahkan setelah meninggal dunia dia akan merasa senang. Dia seperti orang yang berkunjung ke rumah teman yang pandai menghibur dan selalu memuliakannya. Saudaraku, jangan tinggalkan satupun sumah dan adab yang terdapat dalam syariat, tanpa uzur, alasan yang benar. Sebab, Abdullah bin Mubarak radiallahu anhu berkata, barang siapa meremehkan adab, akibatnya dia akan meninggalkan sunah. Dan barang siapa meremehkan sunah, akibatnya dia akan meninggalkan yang wajib, akibatnya dia tidak akan memperoleh makrifat. Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda, maksiat merupakan utusan, kurir, kekufuran. Memandang remeh hal-hal yang makruh akan mendorong seseorang untuk berbuat yang haram dan meremehkan yang haram akan mendorong seseorang untuk kufur. Oleh karena itu, wahai saudaraku, dengan berlandaskan sunah dan hukum-hukum syariat, biasakan dirimu untuk menentang dan tidak mengikuti keinginan nafsu. Curahkanlah semua tenagamu untuk berjuang mendapatkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesuksesan di hari esok. Al-Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar Al-Ettas, Radiallahu Anhu Sumber-sumber ilmu tidak akan berkurang sedikitpun dari generasi terkemudian, akan tetapi pada umumnya mereka datang dengan membawa wadah yang bocor, sehingga tidak memperoleh ilmu kecuali sedikit. Sebagian orang yang datang dengan membawa bejana yang dapat mencukupi dalam waktu sebulan, ada juga yang mencukupinya hanya delapan hari, ada juga yang hanya mencukupinya sehari, tetapi ada juga yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya. Dulu di antara manusia ada yang datang membawa pelita lengkap dengan minyak dengan koreknya, yakni dengan persiapan yang lengkap, sehingga gurunya dapat menyalakan. Tetapi kini banyak di antara mereka yang datang kepada gurunya, tetapi mereka tidak membawa apapun yang gurunya dapat menyalakan. Hendaknya orang-orang yang menghendaki keselamatan akhirat meninggalkan tidurnya, demi untuk mendapatkan siraman rahmat di malam hari. Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah SWT dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati, sebab Allah SWT mengetahui dimanapun kalian berada. Alangkah entengnya musibah dalam agama menurut kalian, padahal kalian tidak pernah menyatakan belasungkawa andai kata aku terlambat sholat berjamaah. Bila waktu sholat telah tiba, tinggalkanlah semua kegiatanmu, sebab Allah SWT lebih pantas diperhatikan daripada yang lain. Janganlah terlalu peduli dengan dunia dan penghuninya dan janganlah merasa iri pula dengan pakaian atau makanan yang dimiliki oleh penghuninya. Yang dikatakan orang baik adalah seorang yang telah melewati pintu surga sampai masuk ke dalamnya. Perbanyaklah membaca istighfar dan Alhamdulillah sebanyak mungkin setelah membaca maulud. Perbanyaklah baca istighfar dan sholawat, karena keduanya adalah sebaik-baik zikir yang dapat menolong kesulitan di masa kini. Perhatikan kebiasaan baik yang engkau inginkan, wafat dalam kebiasaan itu, karena itu tetaplah dalam kebiasaan itu, dan perhatikanlah kebiasaan buruk yang engkau tidak inginkan wafat dalam kebiasaan seperti itu, karena itu jauhilah kebiasaan itu. Tentang sabda Rasulullah SAW, Seseorang adakalanya beramal kebajikan-kebajikan sampai antara ia dengan surga hanya tinggal sejengkal, tetapi dalam ketentuan ilahi, ia ditetapkan sebagai penghuni neraka, sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan amal penghuni neraka, sampai ia masuk neraka. Seseorang adakalanya beramal kejahatan-kejahatan sampai antara ia dengan neraka hanya tinggal sejengkal, tetapi dalam ketetapan ilahi, ia ditetapkan sebagai calon penghuni surga, maka ia beramal penghuni surga, sampai ia masuk surga. Pendapat Habib Umar Al-Atta tentang sabda Nabi SAW di atas. Seseorang yang selalu mengerjakan amalan ahli surga, kebanyakannya akan masuk ke dalam surga, sebab perbuatan lahir ia adalah lambang perbuatan batiniah, jika ia masuk ke dalam neraka, maka hal itu jarang sekali. Hal itu seperti orang yang jatuh dari tempat yang tidak terlalu tinggi, tentunya orang itu tidak akan berbahaya. Demikian pula seorang yang melakukan amal-amal ahli neraka, kebanyakannya ia akan masuk ke dalam neraka, tetapi jika ia masuk ke dalam surga, maka hal itu jarang sekali terjadi. Hal itu seperti orang yang jatuh dari puncak gunung, kebanyakan akan wafat. Al-Imam Qutbil Irsyadwal Bilad Al-Habib Abdullah Al-Hadad, Radiallahu Anhu Sesungguhnya aku tidak ingin bercakap-cakap dengan masyarakat, aku juga tidak menyukai pembicaraan mereka, dan tidak peduli kepada siapapun dari mereka. Sudah menjadi tabiat dan watakku, bahwa aku tidak menyukai kemegahan dan kemashuran. Aku lebih suka berkelana di Gurun Sahara, itulah keinginanku, itulah yang kudambakan. Namun, aku menahan diri tidak melaksanakan keinginanku agar masyarakat dapat mengambil manfaat dariku. Ketahuilah, amal yang bernilai tinggi adalah amal yang dianggap kecil dan dipandang remeh oleh nafsu. Adapun amal yang dipandang mulia dan bernilai oleh nafsu, pahalanya dapat sirna, baik karena pelakunya, amalnya itu sendiri ataupun karena orang lain yang berada sekitarnya. Di zaman ini kita harus berhati-hati, sebab zaman ini adalah zaman syubhat. Para ulama menyatakan, tidak sepatutnya seorang yang berilmu bingung membedakan yang baik dan buruk. Sebab, kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang sangat jelas. Setiap orang dapat membedakannya, seorang berilmu ketika harus memilih satu di antara dua kebaikan atau dua keburukan, maka dia akan memilih kebaikan yang terbaik dan meninggalkan keburukan yang terburuk. Ikut langkah-langkah ulama salaf, ulama terdahulu akan membuahkan kebaikan yang amat besar, walaupun si pengikut bukan tergolong ahli batin. Tetapi jika ia serasikan langkahnya dengan ulama salaf, maka ia akan mendapatkan seperti apa yang didapat oleh mereka para salaf solihin. Jika satu zaman itu rusak, maka wajiblah bagi mereka yang hidup di zaman itu, untuk mengikuti jejak langkah ulama salaf solihin. Jika tidak mampu menyamakan diri dengan mereka dalam setiap langkah, paling tidak hampir menyamai mereka, sebab setiap orang dalam kehidupan itu harus memiliki panutan, imam, sedang orang yang tidak memiliki panutan, imam, maka panutannya adalah setan. Seorang murid, pencari jalan menuju Allah, tidak boleh menyakiti hati gurunya karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi berkah. Ada kalanya seseorang murid, pencari jalan menuju Allah, diuji dengan kemiskinan, kepapaan dan kesempitan dalam kehidupan. Maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan dengan hal tersebut di atas dan harus beranggapan berprasangka bahwa takdir kehendak Allah menjadikan Anda miskin, papa dan susah serta sempit sebagai sebesar-besarnya kenikmatan karena dunia adalah musuh Allah. Anda harus bersyukur, maka Allah akan mengangkat derajatnya sama dengan para nabinya, para awliya-nya dan hamba-hamba yang soleh. Ketahuilah bahwa riski itu telah ditentukan dan telah dibagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hamba-hambanya ada yang diluaskan rezekinya dan dilapangkan kehidupannya, dan dikurangkan riskinya menurut kebijaksanaannya. Bersifatlah kona'ah, cukup, atas apa yang ditentukan Allah bagimu. Awas dan waspadalah dengan panjang angan-angan dan harapan tentang kehidupan di dunia, karena dunia akan menariknya untuk mencintai dunia, dan Anda akan terikat dengannya sehingga sukar untuk beribadat dan mengasingkan diri untuk menuju jalan akhirat. Aku tidak pernah melihat ada yang benar-benar memberi, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada seseorang memberiku sesuatu, kebaikannya itu tidak meninggikan kedudukannya di sisiku, karena aku menganggap orang itu hanyalah perantara saja. Awas, jangan sekali-kali Anda mentaati syaih, Guru, itu hanyalah hiriyah semata, karena ketahuilah bahwa syaih itu dapat melihat ketaatanmu padanya, di belakangnya Anda membantah dan mendurhakai, karena sangkaanmu, Anda sangka Allah tidak tahu kelakuanmu, sedangkan syaihmu itu dekat dengannya. Kalau Anda begitu akan mendapatkan kecelakaan, kesempitan dan kebinasaan, bukankah Allah berjanji kepada barang siapa aku cintai, maka penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, mulutnya adalah mulutku, tangannya adalah tanganku dan kakinya adalah kakiku, barang siapa memusuhinya atau menyakitinya, maka aku dan para malaikatku mengumandangkan perang terhadap dirinya. Persahabatan, pertemanan dan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk membuat seseorang menjadi baik maupun buruk. Persahabatan dan pergaulan dengan orang-orang soleh dan berbudi membawa manfaat, sedangkan persahabatan dan pertemanan dengan orang-orang fasik dan durhaka membawa bahaya. Hanya saja manfaat persahabatan dengan orang soleh atau bahaya pergaulan dengan pendurhaka tersebut terkadang tidak tampak secara langsung, akan tetapi secara bertahap dan setelah berlangsung lama. Secara umum, pada awalnya kebaikan itu berat untuk dilakukan, tetapi akhirnya penuh dengan kenikmatan. Orang yang berbuat baik ibarat seorang pendaki gunung terjal. Ia tidak akan merasa tenang sebelum sampai ke puncaknya. Sedangkan, keburukan awalnya manis dan akhirnya kelak berat. Orang yang melakukan perbuatan buruk adalah ibarat seorang yang jatuh dari puncak gunung atau atap sebuah rumah. Ia baru merasa akan merasa kesakitan setelah mendarat di tanah. Tuntutlah ilmu dari orang-orang yang benar-benar mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW, yang sanat-isnatnya, silsilah ilmunya sampai kepada Rasulullah. Para orang soleh itu setelah wafat hanya hilang jasadnya saja, pada hakikatnya masih hidup seperti sedia kala malah tambah tajam pandangan basirohnya dan makin kuat tawajuhnya, menghadap kepada Allah SWT. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, Radiaullahu Anhu. Orang yang bahagia adalah orang yang disenangkan oleh Allah tanpa alasan tertentu dan orang yang sengsara adalah orang yang disengsarakan Allah tanpa sebab tertentu. Demikianlah menurut ilmu hakikat. Sedangkan menurut ilmu syariat, orang yang bahagia adalah orang yang oleh Allah diberi kesenangan dengan melakukan berbagai amal saleh dan orang yang disengsarakan oleh Allah dengan meninggalkan amal-amal saleh dan melanggar syariat agama. Orang yang sengsara adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya barang siapa mengenal dirinya. Ia tidak akan melihat selain Allah SWT. Barang siapa tidak mengenal dirinya, ia tidak akan melihat Allah SWT. Barang siapa tidak memelihara waktunya, ia tidak akan selamat dari bencana. Dalam kona'ah terdapat ketenteraman dan keselamatan, dalam tamak terdapat kehinaan dan penyesalan. Orang yang arif melihat aib-aib dirinya, sedang orang yang lalai melihat aib-aib orang lain. Dan orang yang bahagia adalah orang yang melawan hawa nafsunya, berpaling dari alam untuk menghadap kepada penciptanya, dan melewatkan waktu-waktu pagi dan sore dengan meneladani sunnah nabinya. Kesuksesanmu adalah ketika kamu membenci nafsumu dan kehancuranmu adalah saat kamu meridainya. Karena itu, bencilah nafsumu dan jangan meridainya. Niscaya kamu akan berhasil meraih segala cita-citamu, insya Allah. Berprasangka baiklah kepada sesama hamba Allah, sebab buruk sangka timbul karena tiadanya taufik. Ridalah selalu pada kodo, bersikap sabarlah, walaupun musibah yang kamu alami teramat besar. Firman Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dibalas dengan pahala tanpa batas. Az-Zumar, ayat 10 Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bertajali, mengagumkan dirinya, di hati para kekasihnya, para kaum arifin. Karena mereka menghapus selainnya di hati mereka dan mereka menghilangkan selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam pandangan mereka terhadap semesta dan pada setiap kejadiannya bahwa semuanya adalah semata-mata ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka melalui siang, pagi serta sore hari selalu dalam keadaan taat kepadanya. Mereka selalu beribadat serta berharap dan takut kepadanya, serta selalu ruku dan bersujud kepadanya. Mereka selalu dalam keadaan bahagia dan gembira serta ridho dengan segala ketentuan kada dan kodar yang telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Berkata Nabi Ayub alaihi salam, Mana aku hendak memilih di antara dua perkara, Maka aku akan memilih perkara yang ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya karena hanya hal itulah yang mendatangkan kemaslahatan bagiku. Berkata kaum Arifin, Kalau sekiranya kedua mataku melihat selain Allah, maka akan kubutakan. Kalau sekiranya kedua telingaku mendengar selain Allah, maka akan kutulikan. Dan bila mana lidahku berkata yang tidak diperintahkan Allah, maka akan kupotong. Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. Sesungguhnya bala yang menimpamu pada saat lupamu, bila engkau menyadarinya adalah merupakan jalanmu untuk kembali mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali mendekatkan dirimu kepadanya pada saat engkau meminta bala tersebut dihilangkannya, dan bala sesungguhnya adalah bila mana engkau melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau lupa bahwa dirimu selalu fakir kepadanya. Beristikomahlah kalian dalam setiap amal, karena para ahli khasyaf sekalipun semua bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka diberikan kekuatan dalam beristikomah agar mereka tidak jatuh dalam keadaan terhijab darinya. Ketahuilah oleh kalian, makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kejelasan dan bukan dengan tersamar, dan bila mana seorang hamba diberinya makrifat kepadanya, maka ia pasti akan melihat semua amal yang dicintai oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Imam Ibnu Atta, Radiallahu Anhu, Jika sebelumnya kau sedikit melakukan salat dan puasa sunah, maka perbaikilah kekuranganmu dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Andai kata sepanjang hidupmu engkau melakukan segala jenis ketaatan dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadamu sekali saja, maka satu salawat Allah ini akan mengalahkan semua amalmu itu. Sebab, engkau bersalawat kepada Rasulullah sesuai dengan kekuatanmu, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadamu sesuai dengan kebesarannya. Ini jika Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadamu sekali, Lalu bagaimana jika Allah subhanahu wa ta'ala membalas setiap salawatmu dengan sepuluh salawat sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih? Betapa indah hidup ini jika kau isi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berzikir kepadanya dan bersalawat kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar seribu dinar, kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai, dimanapun ia dapatkan, maka ia segera mendarat. Jadilah seperti tawon, kecil tapi memiliki cita-cita yang mulia. Ia hisap wangian dan ia produksi madu yang enak. Engkau telah terlalu lama bergelimang kemaksiatan, kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kujelaskan hakikat permasalahan ini kepadamu, tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana. Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika puteranya mati, ia justru tertawa. Begitu pula dirimu, engkau tinggalkan solat malam, puasa sunah dan berbagai amal soleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu, tetapi tidak sedikitpun engkau merasa sakit. Kelalaian telah membunuh hatimu. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum, akan tetapi, sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya dipotong-potong dengan sebilah pedang. Saat ini hatimu sedang mati, karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah, sebab di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. Hembusan karunia itu dapat engkau temukan di rumahmu, di perjalananmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu, andai kata dirimu masih melakukan banyak maksiat. Jangan berkata, apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu, sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. Akan tetapi, lepaskanlah busur panahmu selalu, jika hari ini tidak tepat sasaran, bisa jadi besok tepat sasaran. Engkau hendaknya berpikir untuk melakukan amal sebaik mungkin, bukan sebanyak mungkin. Banyak amal jika tidak dilakukan dengan baik adalah seperti pakaian yang banyak jumlahnya, tetapi harganya murah harganya. Sedangkan sedikit amal tetapi berkualitas, dikerjakan dengan baik, adalah seperti sedikit pakaian tetapi mahal harganya. Amal yang berkualitas, dikerjakan dengan baik, adalah seperti sebuah intan berlian, kecil bentuknya tetapi mahal harganya. Orang yang menjadikan hatinya selalu ingat kepada Allah SWT dan berjuang untuk melindungi hatinya dari pengaruh hawa nafsu, maka itu lebih utama daripada banyak melakukan salat dan puasa sunnah, tetapi hatinya dikuasai hawa nafsu. Orang yang melakukan salat dengan hati lalai adalah seperti seseorang yang menghadiahkan seratus peti kosong kepada seorang raja, tentunya sang raja akan marah dan selalu mengingat perbuatan buruknya ini. Sedangkan orang yang salat dengan hati yang hadir, khusyuk, adalah seperti seorang yang menghadiahkan sebutir intan berlian seratus dinar kepada seorang raja, sang raja pun akan mengingat dan memujinya selalu. Suatu perbuatan paling berbahaya yang harus kamu waspadai adalah dosa-dosa kecil. Sebab, ketika berbuat dosa besar, engkau menyadari bahayanya dan segera bertobat. Tetapi, terhadap dosa-dosa kecil, engkau seringkali meremehkannya dan tidak bertobat darinya. Engkau seperti seorang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran seekor harimau, pemisalan dosa besar, tetapi kemudian bertemu dan diterkam oleh 50 ekor serigala, pemisalan dosa kecil. Allah ta'ala mewahyukan, kalian menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah besar. An-Nur, ayat 15. Dosa besar jika disandarkan pada kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kecil. Sedangkan dosa-dosa kecil jika kau lakukan secara terus-menerus menjadi dosa besar. Racun meskipun sedikit mampu membunuh. Dosa kecil itu ibarat percikan-percikan api. Sebuah kota, dan pada hakikat api yang berkobar berasal dari percikan-percikan api kecil. Ukurlah dirimu dengan salat, Jika ketika salat engkau tidak memikirkan segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah. Tetapi, jika tidak demikian, maka tangisilah dirimu setiap kali kau gerakkan kakimu menuju salat. Pernahkah engkau melihat seorang kekasih tidak ingin bertemu kekasihnya? Allah ta'ala mewahyukan, sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut, ayat 45. Barang siapa ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia perhatikan bagaimana salatnya, ia kerjakan dengan tenang dan khusyuk, atau dengan tergesa-gesa dan lalai. Jika salat tersebut ternyata kau lakukan dengan lalai dan tergesa-gesa, maka taburkanlah pasir ke wajahmu. Seseorang yang duduk bersama penjual parfum akan mencium aroma wanginya. Sedangkan salat adalah sebuah ibadah yang seakan-akan kita sedang duduk bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau duduk bersama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak memperoleh apa-apa, itu tandanya dalam hatimu terdapat penyakit, entah itu kesombongan, berbangga diri atau ketidak sopanan. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Al-Araf, ayat 146 Selepas salat ia tidak pantas bergegas, tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat salatnya. Akan tetapi, hendaknya dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar memohon ampun kepadanya atas segala kekurangan yang ia lakukan di dalam salatnya. Berapa banyak salat yang tidak layak untuk diterima Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah engkau beristighfar memohon ampun kepadanya atas salat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menerimanya. Dahulu Rasulullah salallahu alaihi wasalam selepas salat beristighfar sebanyak tiga kali, sesungguhnya orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia yang tidak mengenal siksanya, dan orang yang tidak taat kepadanya adalah dia yang tidak mengetahui pahala yang Allah sediakan. Andai kata mereka melihat siksa neraka, tentu mereka tidak akan lalai. Dan andai kata mereka melihat berbagai kenikmatan yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi penghuni surga, tentu sekejap pun mereka tidak akan meninggalkan ibadah. Jika engkau berteman dengan para pecinta menyeretmu untuk mencintai dunia, jika engkau berteman dengan para pecinta akhirat, maka mereka akan membawamu untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kau ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah di tempat di mana dia tidak melihatmu dan dengan kekuatan yang tidak berasal darinya, dan kedua hal ini mustahil dapat kamu lakukan, sebab semua yang kau gunakan untuk bermaksiat adalah nikmatnya. Kau gunakan nikmat yang ia anugerahkan untuk bermaksiat kepadanya. Bahkan kau sangat ahli bermaksiat dalam berbagai bidang. Terkadang engkau menggunjing, terkadang mengadu domba dan terkadang memandang yang haram. Ibadah yang kau bangun selama 70 tahun kau robohkan dalam sekejap. Hai penghancur ketaatan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu miskin adalah agar kau berdoa dan memohon kepadanya. Hai orang yang menenggelamkan nafsunya dalam berbagai keinginan jahat dan maksiat, andai saja kau beri nafsunmu hal-hal yang mubah, tidak berdosa dan tidak berpahala. Mengapa engkau tidak mencintai dia yang ketika kau berbuat buruk kepadanya, justru memberimu berbagai nikmat dan bermurah kepadamu? Jika ingin membersihkan air maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati. Karena itu jangan kau alirkan kotoran ke dalam hatimu, seperti pergunjingan, pengadu dombaan, ucapan yang buruk, pandangan yang haram dan lain sebagainya. Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal, berzikir, membaca Al-Quran dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala, pandangan yang kurang disukai agama dan pandangan yang haram. Jangan biarkan matamu memandang sesuatu, kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. Al-Imam Qutbil Mu'ti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, Radiallahu Anhu Camkanlah, jangan sampai kalian tidak mempelajari ilmu bahasa, nahwu dan sorof. Karena ilmu bahasa merupakan dasar dan perantara kalian untuk memahami semua ilmu. Wahai saudaraku, berprasangka baiklah kepada Allah SWT, wujudkanlah kebenaran janjinya. Cukuplah bagi kita firman Allah SWT, Seperti disabdakan Rasulullah SAW, Aku bersama prasangka hambaku terhadapku, maka berprasangkalah kepadaku sesukamu. Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan, niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka. Tetapi, sedikit sekali yang membahas masalah ini, karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. Jika tak ada ketamakan, dan tak ada satu makhluk pun keluar dari lingkaran jejak Nabi SAW, tidak akan ada manusia mengejar dunia yang fana ini atau berpaling dari kebahagiaan akhirat yang kekal. Tak ada derajat yang lebih tinggi daripada prasangka baik, Karena di dalam prasangka baik, terdapat keselamatan dan keberuntungan. Di dalam keluasan rahmat Allah SWT sirnalah amalmu seperti amal setiap makhluk. Di dalam rahasia Allah SWT, yang dititipkan pada makhluknya, terdapat sesuatu yang mengharuskan untuk berkeyakinan bahwa semua makhluk adalah awliya. Keteguhan yang sempurna berbeda-beda. Keteguhan dalam perkataan berbeda dengan keteguhan dalam perbuatan. Keteguhan dalam perbuatan berbeda dengan keteguhan dalam beramal. Keteguhan dalam beramal berbeda dengan keteguhan dalam mencari. Keteguhan dalam mencari berbeda dengan keteguhan dalam apa yang dicari. Sedangkan hakikat, secara utuh dan merupakan kedudukan yang terakhir, adalah tidak memalingkan pandangan dari Allah SWT sekedip matapun, bahkan yang lebih cepat dari itu. Janganlah kau putuskan kehadiranmu di tempat-tempat yang baik karena alasan kesibukan dunia. Hati-hatilah karena itu merupakan tipu daya setan. Hadirkanlah Allah SWT ketika sendirian. Sembahlah dia, seakan melihatnya, dan jika tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Orang yang lalai mengira bahwa dirinya mencapai kelezatan dunia tanpa mengetahui bahwa sebenarnya kemanisan dunia bercampur dengan kepahitannya. Sedangkan kehidupan indah yang sebenarnya adalah berpaling dari dunia, kemudian masuk ke hadirat yang maha kaya dengan sifat fakir, miskin, lalu memetik sesuatu yang indah dari tempat itu. Kerjakanlah segala perintah Allah SWT dan tinggalkanlah larangannya. Jangan sampai Allah SWT melihatmu melakukan apa yang dilarangnya, atau kehilanganmu pada perintahnya. Bangkitlah untuk memenuhi hak Allah SWT. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang membuat para salaf mulia. Cabutlah ketajaman dari sarung pedang tabiatmu yang membelah akar cinta dari asalnya. Taburilah tanah dengan benih pohon-pohon kezuhudan, hingga menghasilkan kurb, kedekatan kepada Allah SWT, air telaga dari celah wisal, persatuan dengan Allah SWT, dan pengetahuan pada puncak tujuan. Sesungguhnya, balasan, setiap amal tergantung dari niatnya. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Sudah menjadi sifat seorang mukmin untuk menetapkan berbagai amal yang agung dan berusaha mengamalkannya, padahal dia hanya mampu mengamalkan sebagian darinya. Sebagai contoh adalah orang yang berniat menggunakan semua nafasnya, waktunya, untuk membaca wirid, zikir atau untuk berpikir. Ternyata dia hanya mampu menggunakan sebagian waktunya saja. Apa yang telah dia kerjakan itu baik, tapi niatnya tersebut lebih baik dari amal yang telah dia kerjakan. Syekh Salman Al-Farisi, Radiaullohu Anhu Tiga kelompok manusia yang membuatku heran hingga tertawa. Satu, orang yang senantiasa mengangan-angankan dunia, padahal kematian selalu mengejarnya. Dua, orang yang lalai, padahal semua perbuatannya tidak akan dilalaikan, akan dibalas. Tiga, orang yang tertawa, padahal dia tidak tahu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara alam semesta, murka atau ridha kepadanya. Hati dan jasad adalah seperti seorang tunanetra, orang buta, dan seorang lumpuh memasuki sebuah kebun. Si lumpuh berkata kepada sang tunanetra, Aku bisa melihat buah-buahan yang ada di kebun ini tetapi tidak dapat memetiknya, karena aku lumpuh. Kau tidak dapat melihatnya, tetapi kau tidak lumpuh, gendonglah aku. Sang tunanetra menggendong si lumpuh, dan memetik buah-buahan tersebut, kemudian mereka memakannya. Ruh dan jasad bekerja sama untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka keduanya layak mendapat siksa. Syekharids al-Muhasibi, orang muslim, padahal kau tidak pernah tahu bagaimana akhir usiamu dan usianya kelak. Di samping itu kau juga tidak mengetahui, kelak engkau akan masuk mana, surga atau neraka. Jika mau bersikap jujur, maka yang paling pantas untuk kau hina adalah dirimu sendiri. Sudahkah kau teliti keburukan-keburukan dirimu dan kekotoran jiwamu yang tidak diketahui orang lain, sehingga kau sucikan hati orang lain dan kau celah dirimu sendiri. Sesungguhnya kau dilarang untuk memuliakan dan menyucikan dirimu sendiri. Perbuatan ini haram bagimu. Jika kau lakukan, kelak di hari kiamat kau akan berada di bawah telapak kaki orang-orang yang kau hina di dunia. Renungkanlah ini dan memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolongmu menghapuskan kesombongan dari hatimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari sifat sombong ini. Al-Imam Al-Qut Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Ettas, Radiaullahu Anhu. Keramat Empang Bogor, berziarahlah kamu kepada orang-orang soleh, karena orang-orang soleh adalah obat hati. Sebaik-baiknya teman adalah Al-Quran, dan seburuk-buruknya teman adalah Saitan. Bermaksiatlah sepuas kamu pasti kamu akan mati, dan beramal solehlah sepuas kamu pasti kamu akan mati. Orang yang buta bukan orang yang melihat banyaknya harta. Akan tetapi, yang disebut orang buta, adalah orang yang tak mau melihat ilmu agama, Al-Imam Al-Qut Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Ata, Radiaullahu Anhu. Insya Allah ucapanku yang kau tulis dan kumpulkan akan memberikan manfaat yang besar. Dan usahamu ini lebih bermanfaat dan langgeng daripada mencatat karomah-karomah yang terjadi. Karomah yang berlangsung pada saat itu saja dan akan dilupakan dengan berjalannya waktu. Namun manfaat ucapanku ini insya Allah ta'ala akan abadi. Orang yang menghargai ucapanku belum datang, mereka adalah orang-orang masa depan. Sesungguhnya terlalu memfasih-fasihkan bacaan adalah bid'ah. Andai kata salaf membaca Al-Quran seperti mereka yang suka memfasih-fasihkan bacaannya, tentu mereka tidak dapat menghatamkan Al-Quran dalam semalam. Imam Ghazali juga pernah berkata bahwa Hudur dan Husyu dalam membaca Al-Quran tidak mungkin dapat dirasakan oleh orang yang membaca Al-Quran dengan terlalu memfasihkan huruf dan memberi tekanan berlebihan pada tashid-tashidnya. Andai kata kalian curahkan seluruh konsentrasi kalian untuk merenungkan makna rahmat, pujian, rububiah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, al-malik, penghambaan, permohonan hidayah, sirotol mustaqim yang ada dalam fatihah, maka itu lebih baik. Jika kau membaca ayat sajadah dan pada saat itu kau berada di tempat yang tidak layak untuk sujud, maka bayangkanlah seakan-akan dirimu berada di tempat yang mulia, seperti Masjidil Haram atau Masjid-Masjid lainnya. Setelah itu sujudlah dengan hatimu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya yang berjudul Al-Gunyah mengatakan, Jika aku berdiri mengerjakan sholat, maka bayangkanlah seakan-akan kau sedang menghadap kabah dan saksikanlah kabah itu dengan hatimu. Niscaya kau akan meningkat ke makom yang lain. Kerjakanlah sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Jadikanlah makna segala sesuatu sebagai tujuanmu. Jangan jadikan cara pengucapan huruf, makraj, dan sejenisnya sebagai pusat perhatianmu dalam sholat. Tapi amati dan renungkan, Tadabur, makna ayat yang kau baca. Apa yang menghalangimu untuk merenungkan makna basmalah, arti rahmat ayat pertama dan makna syukur. Renungkan dengan pemberi nikmat dan pemelihara alam, makna rahmat di ayat ketiga, makna raja dan penguasa, makna ibadah, pertolongan, hidayah, sirotol mustakim dan orang-orang yang berjalan di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, renungkan tentang orang-orang yang berpaling, yakni orang-orang yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mempunyai dua sayap yang dapat ia gunakan untuk terbang ke tempat yang mulia, yaitu niat dan himah, semangat dan tekat. Sedangkan penghuni zaman ini berpijak pada salah satu di antara keduanya. Ada yang memiliki niat, tapi tidak memiliki himah. Ada yang himahnya besar, tapi belum memiliki niat. Jika seseorang mempunyai niat, kemudian memperoleh himah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikannya dan akan menyampaikannya pada tujuan. Niat itu sebelum himah dan himah sebelum amal. Setiap zaman ada 124.000 wali dan setiap wali mewarisi hal dari Nabi salallahu alaihi wasalam. Di antara mereka ada yang tahu dirinya wali, tapi ada juga yang tidak tahu. Imam Junaid berkata, Barang siapa membuka bagi dirinya satu pintu niat baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan baginya tujuh puluh pintu taufik. Dan barang siapa membukakan untuk dirinya satu pintu niat buruk, maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuknya tujuh puluh pintu hislan, dorongan untuk bermaksiat. Jika kau membaca sesuatu dan tidak dapat memahaminya, atau hatimu tidak hadir sewaktu membacanya, maka ulangi lagi di waktu yang lain. Sebab setiap waktu memiliki rahasia yang berbeda. Hati manusia seperti Baitul Mamur. Setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat yang tawaf mengelilinginya hingga hari kiamat. Dalam 24 jam hati tujuh puluh ribu bisikan dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat. Setiap orang memiliki tiga ratus enam puluh urat. Ada urat yang akan mendorongnya untuk berbuat kebaikan, dan ada yang menggerakannya untuk berbuat kejahatan. Jika melihat orang soleh, urat-urat kebaikan akan menggerakannya untuk berbuat baik. Jika melihat orang durhaka, maka urat-urat keburukannya akan menggerakannya untuk berbuat jahat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang tidak akan meninggalkanmu di dunia maupun di akhirat. Ilmu adalah alat. Meskipun ilmu itu baik, tapi hanyalah alat, bukan tujuan. Ilmu digunakan hanya untuk mencapai tujuan. Ilmu harus diiringi adab, ahlak dan niat-niat soleh. Ilmu demikian inilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada makom-makom yang tinggi. Jika dalam hatimu terlintas bisikan buruk atau ajakan untuk bermaksiat, angkatlah kepalamu ke langit lalu ucapkan, Allah, dengan satu nafas. Perbuatan ini akan membakar dan menghapus dengan seketika bisikan-bisikan buruk dalam hati. Hikmah dari menengadahkan kepala ke langit adalah karena setan tidak dapat mendatangi manusia dari atas kepalanya. Allah berfirman, kemudian iblis akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka dari kanan dan kiri mereka. Al-Araf ayat 17 Setiap kebajikan terasa berat bagi nafas, tapi jika dipaksakan, ia akan terbiasa dan dapat mengerjakannya dengan mudah. Sebagian orang jika melihat nafasnya benci pada perbuatan baik, ia mengikuti nafasnya dan cenderung kepadanya. Ia selalu berbuat demikian, hingga tidak mampu lagi berbuat baik. Akhirnya, hatinya menjadi keras. Sebenarnya jika hati mau menghadap Allah SWT, Allah SWT akan menghadap kepadanya. Jika berpaling, maka Allah SWT pun akan berpaling darinya. Sifat nafas adalah suka menentang dan mudah bosan. Jika kau membiasakannya dengan kebaikan, ia akan menjadi baik. Tapi jika kau membiasakan dengan keburukan, ia akan menjadi buruk. Jika kau memandang seorang yang soleh dan istiqomah, khusyuh, dan warah, lalu kau bandingkan ahlakmu dengan ahlaknya, amalmu dengan amalnya, keadaanmu dengan keadaannya, maka kau akan mengetahui aib dan kekuranganmu. Setelah itu akan mudah bagimu untuk memperbaiki ucapan dan perbuatanmu yang salah, lahir maupun batin. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh dan mulia serta dilarang bergaul dengan selain mereka. Sebab watak seseorang akan mencuri watak orang lain. Jika tidak kau temukan teman duduk yang soleh, pelajarilah buku, sifat, riwayat hidup, dan semua perilaku kaum solehin. Al-Imam Al-Qud Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik, Radiaullahu Anhu. Ketahuilah bahwa Allah SWT akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. Menurut saya Allah SWT niscaya akan mendatangkan segala nikmatnya di muka dunia, dengan cara terlebih dahulu dia titipkan di dalam hati hambanya yang berhati bersih. Untuk itu kemudian dibagi-bagikan kepada hambanya yang lain. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah SWT kecuali dari hati yang bersih. Ketahuilah wahai saudaraku, seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah SWT yang sejati jika belum membersihkan hatinya. Wahai saudara-saudaraku, Dengarkanlah apa yang dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Beliau meminta kepada kita untuk selalu meluangkan waktu menghadiri majlis-majlis semacam ini. Ta'lim, zikir. Ketahuilah bahwa menghadiri suatu majlis yang mulia akan dapat menghantarkan kita kepada suatu derajat yang tidak dapat dicapai oleh banyak amal kebajikan yang lain. Simaklah apa yang dikatakan guruku tadi. Di zaman ini, hanya sedikit orang yang menunjukkan ada peluhur dalam majlis. Jika ada seseorang yang datang, mereka berdiri dan bersalaman atau menghentikan bacaan. Padahal orang itu datang ke majlis tersebut tidak lain untuk mendengarkan. Oleh karenanya, banyak aku jumpai orang di zaman ini. Jika datang seseorang, mereka berkata, silahkan kemari, dan yang lain mengatakan juga, silahkan kemari, sedang orang yang duduk di samping mengipasinya. Gerakan-gerakan dan kegaduhan yang mereka timbulkan menghapus keberkahan majlis itu sendiri. Keberkahan majlis bisa diharapkan, apabila yang hadir beradab dan duduk di tempat yang mudah mereka capai. Jadi keberkahan majlis itu pada intinya adalah adab, sedangkan adab dan pengagungan itu letaknya di hati. Oleh karena itu, Wahai saudara-saudaraku, aku anjurkan kepada kalian, hadirilah majlis-majlis hoyer, baik. Ajaklah anak-anak kalian ke sana dan biasakan mereka untuk mendatanginya agar mereka menjadi anak-anak yang terdidik baik, lewat majlis-majlis yang baik pula. Saat-saat ini aku jarang melihat santri-santri atau siswa-siswa madrasah yang menghargai ilmu. Banyak aku lihat mereka membawa musaf atau kitab-kitab ilmu yang lain dengan cara yang tidak menghormatinya, menenteng atau membawa di belakang punggungnya. Lebih dari itu mereka mendatangi tempat-tempat pendidikan yang tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai ilmu tapi mencintai nilai semata-mata. Mereka diajarkan pemikiran filosof dan budaya pemikiran-pemikiran orang Yahudi dan Nasrani. Aku teringat pada suatu kalam dari seorang soleh yang mengatakan, tidak ada yang menyebabkan manusia rugi, kecuali keengganan mereka mengkaji buku-buku sejarah kaum solehin dan berkiblat pada buku-buku modern dengan pola pikir moderat. Wahai saudara-saudaraku, ikutilah jalan orang-orang tua kita yang solehin, sebab mereka adalah orang-orang suci yang beramal ikhlas. Ketahuilah salaf kita tidak menyukai ilmu kecuali yang dapat membuahkan amal soleh. Al-Habib Umar bin Hafiz, radiaullahu anhu, barang siapa menjadikan kematiannya sebagai pertemuan dengan sang kekasih, Allah, maka kematian adalah hari raya baginya. Barang siapa percaya pada risalah, terutusnya Rasulullah, maka ia akan mengabdi padanya. Dan barang siapa percaya pada risalah, maka ia akan menanggung, sabar, karenanya. Dan barang siapa yang membenarkan risalah, maka ia akan mengorbankan jiwa dan hartanya untuknya. Kedekatan seseorang dengan para nabi di hari kiamat menurut kadar perhatiannya terhadap dakwah ini. Manusia di setiap waktu senantiasa terdiri dari dua golongan, golongan yang di wajahnya terdapat tanda-tanda dari bekas sujud dan golongan yang di wajahnya terdapat tanda-tanda dari bekas keingkaran. Barang siapa yang menuntut keluhuran, maka tidak akan peduli terhadap pengorbanan. Sesungguhnya di dalam sujud terdapat hakikat yang apabila cahayanya turun pada hati seorang hamba, maka hati tersebut akan sujud selama-lamanya dan tidak akan mengangkat dari sujudnya. Banyak bergurau dan bercanda merupakan pertanda sepinya hati dari mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tanda dari lemahnya iman. Hakikat tauhid adalah membaca Al-Quran dengan merenungi artinya dan bangun malam. Salah satu sari penyebab turunnya bencana dan musibah adalah sedikitnya orang yang menangis di tengah malam. Tanpa menahan hawa nafsu, maka manusia tidak akan sampai pada Tuhannya sama sekali dan kedekatan manusia terhadap Allah menurut kadar pembersihan jiwanya. Barang siapa yang mempunyai samudera ilmu kemudian kejatuhan setetes hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan merusak samudera tersebut. Keluarkanlah rasa takut pada makhluk dari hatimu, maka engkau akan tenang dengan rasa takut pada halik, pencipta, dan keluarkanlah berharap pada makhluk dari hatimu, maka engkau akan merasakan kenikmatan dengan berharap pada sang halik. Al-Habib Hasan bin Jafar as-Segaf, Radiallahu Anhu. Nabi bersabda, Siapa yang kau cintai? Seseorang akan bersama yang dicintainya. Jika engkau mencintai orang-orang soleh, maka kau akan bersama Nabi Muhammad SAW. Jika engkau mencintai majelis-majelis ilmu kau akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh. Nabi SAW bersabda, Duduknya kamu di majelisnya orang alim, tidak memegang pena, pulpen, dan tidak menulis satu huruf pun, maka lebih baik kamu daripada kamu memerdekakan seribu orang budak, dan melihatnya kamu kewajah orang alim, maka lebih baik kamu daripada kamu menyedekahkan seribu kuda di jalan Allah SWT dan mencium tangannya orang alim, maka lebih baik kamu daripada kamu beribadah seribu tahun. Satu orang ahli ilmu seperti ulama yang waro, apik, lebih ditakutkan setan daripada seribu orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh tetapi dia bodoh. Berkata Nabi SAW, Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia telah memuliakan aku, dan barang siapa yang telah memuliakan aku, maka dia telah memuliakan Allah SWT, dan barang siapa yang telah memuliakan Allah SWT, maka tempatnya adalah di surga. Sayyidah Amirah, Orang yang menginginkan kemuliaan bersama Allah, berusaha mengendalikan dirinya dari memperturutkan keinginan hawa nafsu. Mereka menghadapkan hati dan fikirannya pada Allah, mereka berusaha patuh pada syariat dan aturan yang telah ditetapkan Allah, mereka tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Orang yang selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya hatinya akan menjadi rusak dan penuh penyakit. Jika tidak ada usaha untuk mengobati dan membersihkannya dari penyakit, akhirnya hati akan menjadi keras membatu dan akhirnya mati. Dalam hati mereka ada penyakit, Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Al-Baqarah ayah 10 Para ahli tasawuf membagi nafsu manusia menjadi tujuh tingkatan, yaitu 1. Nafsul Amarah Ini adalah tingkatan yang paling rendah. Nafsul Amarah cenderung mendorong manusia untuk melakukan perbuatan keji dan rendah. Keberadaan nafsu ini disebutkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 53. 2. Nafsul Lawamah Tingkat yang lebih tinggi adalah Nafsul Lawamah. Nafsu ini sering mengkritik dan menyesali tindakan yang tidak patut yang dilakukan atas dorongan Nafsul Lawamah. Keberadaan nafsu ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 2. 3. Nafsul Mulhamah Tingkat nafsu yang ketiga adalah Nafsul Mulhamah. Keberadaannya disebutkan dalam Quran Surah Asyam ayat 7-10. 4. Nafsul Mutmainah Keberadaan nafsu ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Fajr 27-31. 5. Nafsul Radiyah Orang yang mencapai tingkat ini selalu merasa puas dengan apa yang diterimanya dari Allah. Bagi mereka sama saja kejadian baik maupun buruk yang menimpanya. 6. Nafsul Mardiyah Tingkat ini lebih tinggi daripada Nafsul Radiyah. Ia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai Allah. Mereka lah yang dimaksud oleh salah satu hadis kutsi, Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah hingga aku cinta padanya. Maka apabila aku telah mencintainya, jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar, Penglihatannya yang dengannya ia melihat, perkataannya yang dengannya ia berkata-kata, Jadilah aku tangannya yang dengannya ia berbuat, Jadilah aku kakinya yang dengannya ia melangkah, dan akalnya yang dengannya ia berfikir. 7. Nafsul Kamilah Ini adalah tingkatan para nabi dan rasul, manusia suci dan sempurna, Yang selalu berada dalam pengawasan dan bimbingannya. Terpelihara dari perbuatan yang tercelah, Untuk meraih tingkatan Nafsu dari level rendah sampai yang tinggi seperti tersebut di atas diperlukan perjuangan yang gigih dan ulet. Tidak bisa didapat dengan santai tanpa usaha yang maksimal. Untuk naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun. Jika suatu wilayah sudah tidak ada lagi cahaya Allah atau hukum syaranya sudah dilecehkan, Manusia sudah tidak lagi menyembah Allah, Tuhannya adalah uang, jabatan, dan hawa nafsu. Maka efeknya adalah pembersihan total sama dengan disucikannya kembali dengan teguran bencana sebagai pemusnahan berhala-berhala. Maka dari itu umur keberlangsungan dunia itu tergantung bagaimana manusia-manusianya mengakui dengan perbuatan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, Yang maha berkuasa dalam memberi maslahat dan menarik mudarat. Jadilah sebenar-benar hamba Allah yang tiada pernah mengangankan ataupun mencita-citakan selainnya. Ridolah dengan pengaturan-pengaturannya baik pada dirimu maupun orang lain dan setujuilah kada-kadarnya, Karena tugas kita hanyalah menurutinya di segala kondisi. Dan yakinlah bahwa pengaturannya adalah sebaik-baik pengaturan yang pandai dan cermat untuk kita, Karena kita belum tentu bisa mengatur kebaikan untuk diri sendiri. Yakin dan percayalah kau akan mendapatkan yang lebih baik di akhirat kelak yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang menurutinya. Terima kasih telah menonton!